Saudara, tidak terima ditegur rumah berantakan. Seorang nenek di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dibanting hingga tersungkur ke tanah oleh istri dari cucunya. Korban sempat trauma, namun kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Video yang direkam keluarga korban saat terjadi keributan antara IE, cucu korban dengan korban Mak Lik, seorang nenek berusia 85 tahun di Kampung Gandasoli, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu kemarin, meninggalkan bekas mendalam pada korban. Di jambat ininya, ini kan si nenek kan lagi duduk di Bangku. Nah, yang cewek itu kan lagi dipisah sama cewek satu lagi. Nah, sini si emak mau ke belakang, udah jalan, di jambat dari belakang, dibanting. Itu gara-garanya apa sih? Ya, gara-garanya itu, gak beres-beres di rumah. Gara-garanya alami lah, gak ada luka. Gara-gara, gak ada luka. Kasus antara nenek dan cucunya ini sudah diselesaikan damai secara kekeluargaan, difasilitasi pihak desa dan prosyek mandi. Namun sang nenek sempat trauma. Secara internal kekeluargaannya udah bersepakat untuk bermusawarah damai. Namun dengan satu alasan ya dari pihak keluarga, si pelaku ya mohonlah untuk tidak tinggal satu rumah lagi di kampung Ganasori, desa Cikidang, banyak banget sama kan manek. Karena ini juga memang belum menjadi penduduk asli desa Cikidang, Bayabang. Ini juga lagi bertamu. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barang.